Di sini kita memiliki soal untuk menjabarkan bentuk berikut, nah kita bisa langsung menjabarkan, yaitu yang A ada 2x dikurang 3y dikurang 5 dikuadratkan, maka akan jadi seperti ini, 2x dikurang 3y dikurang 5 dikalikan sama juga, 2x dikurang 3y dikurang 5. Nah kalau jika seperti ini kalian cuma mengkalikannya saja, ini kali ini kali ini, lalu juga nanti ini kali ini dengan kali ini, lalu ini dikali ini dikali ini. Nah yang pertama yang merah dulu ya, yang merah itu ada 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat, lalu 2x dikali min 3y sama dengan min 6xy, lalu 2x dikali min 5 sama dengan min 10x. Lalu untuk yang biru, yang biru itu adalah min 3y dikali 2x sama dengan min 6xy juga, lalu min 3y dikali dengan min 3y sama dengan plus 9y kuadrat, karena min kali min sama dengan plus, lalu min 3y dikali dengan min 5 sama dengan plus 15y. Selanjutnya untuk yang min 5, yang hitam, maka min 5 dikali 2x sama dengan min 10x, min 5 dikali min 3y sama dengan plus 15y, lalu min 5 dikali min 5 sama dengan plus 25. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung menghitungnya dengan menyamakan dulu ya, variable yang sama yaitu misalnya 4x kuadrat. Lalu min 6xy, lalu min 6xy, ini kan ada yang sama nih, maka akan jadi min 6xy juga, nah min 10x sama min 10x, min 10x dikurang 10x, 15y dengan min 15y, maka kita dekatkan terlebih dahulu, min 15y ditambah 15y plus 9y kuadrat plus 25. Nah sudah kan, baru kita hitung 4x kuadrat, lalu min 6xy, lalu min 6xy dikurang dengan min 6xy, maka akan jadi min 10x, maka akan jadi min 20x, lalu 15y ditambah 15y sama dengan min, eh plus 30y, plus 9y kuadrat plus 25. Nah bentuk jabarkannya akan seperti ini, selanjutnya untuk yang B, kita dihalaman selanjutnya aja, nah untuk yang B maka juga sama, yaitu 4p pangkat min 3ki plus 8 kuadrat, maka akan menjadi 4p dikurang 3ki ditambah 8, dikalikan dengan 4p dikurang 3ki plus 8, nah tadi sama aja ya, jadi 4p dikalikan kesini, dikalikan kesini, lalu dikalikan kesini, lalu ini juga dikalikan kesini, lalu ini juga sama, nah sudah seperti ini, coba kita hitung, yang pertama yang merah dulu, 4p dikali 4p sama dengan 16p kuadrat, 4p dikalikan dengan min 3ki sama dengan min 12pki, 4p ditambah dikalikan dengan 8 sama dengan plus 32p, selanjutnya yang ki itu adalah min 3ki dikalikan dengan 4p sama dengan min 12pki, min 3ki dikali min 3ki maka akan jadi plus 9ki kuadrat, min 3ki ditambah 8, maka akan menjadi min 24ki, nah selanjutnya untuk yang hitam, maka akan jadi 8 dikali 4p sama dengan 3 plus 32p, lalu 8 dikali min 3ki sama dengan min 24ki, lalu 8 dikalikan 8 sama dengan plus 64, nah jika sudah seperti ini, kita langsung hitung aja, 16p kuadrat ditambah dengan 9ki kuadrat, lalu kita harus menyamakan yang variabel sama dulu nih, seperti ini dengan ini, kan berarti min 12pki dikurang 12pki, lalu ditambah yang sama lagi itu ini dan ini, ditambah 32p plus 32p, lalu dikurang ini, lalu dikurang ini, itu min 24ki, dikurang min 24ki, ini dan ini, lalu ditambah 64, maka hasilnya itu adalah, 16p pangkat 2 ditambah 9ki pangkat 2, min 12pki, dikurang 12pki adalah min 24pki, dikurang 12pki, ditambah 32p, lalu ditambah lagi 32p, maka akan menjadi plus 64p, dikurang 24ki, lalu dikurang lagi 24ki, maka akan menjadi min 48ki, lalu ditambah 64, nah sampai jumpa di soal selanjutnya.